Seorang warga gampung uleh jalan membudidayakan larva black soldier atau ulat maggot sebagai pakan alternatif untuk unggas dan ikan. Pemberlakuan PPKM mendorong Abdul Hadi beternak maggot di dekat tempat tinggalnya. Selain murah dan tinggi protein, pakan alternatif dari hewan pemakan sampah organik ini juga dianggap ramah lingkungan. Magot bisa mengurai sampah rumah tangga yang kemudian menghasilkan larva untuk pakan ikan lili. Magot atau belatung dari larva black soldier ini sudah banyak tertampung dari tempat budidaya. Larva ini digunakan Hadi sebagai umpan lili di kolam buatan miliknya. Biaya budidaya lili menjadi murah karena cukup memberikan larva untuk pakan. Harga pakan buatan di pasar terus mendorong Hadi membudidayakan ulat maggot. Selain mudah dan kaya protein, sumber makanan maggot juga mudah didapat karena cukup dengan mengumpulkan sampah organik. Untuk bisa membudidayakan pakan alternatif tersebut, Hadi mengikuti pelatihan dari salah seorang perwira TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda selama tiga hari. Pelatihan kilat ini bisa diterapkan Hadi untuk menjadi pembudidaya maggot. Kalau dibilang kendala, kami tidak ada kendala. Karena gini, kalau masalah pakan ini cukup enak sebenarnya kalau kita mau. Karena itu limbah-limbah yang terbuang yang bisa kita pakai. Itu kan bagusnya lagi untuk kesehatan, itu kan datuk tolong juga. Itu kan dengan nadanya, itu kan tidak tertumpuk sampah-sampah. Bisa kita ambil sampah yang basah itu, yang tinggi, jangan yang kering, jangan kita kasih pohon kelapa. Tapi kalau lain, misalnya kalau yang macam nasi, yang tekan-tekan di warung, ataupun satu lagi itu kita bilang jus. Kas jus itu kena ada tuh, buah-buahan. Nah, itu bisa kita pakai. Sejumlah petani tambak lokal kini mulai melirik maggot sebagai pakan alternatif pengganti pakan pabrikan. Selain bisa digunakan sendiri, maggot juga dapat dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram. Budidaya larva black soldier atau ulat maggot didampingi langsung oleh personel TNI Koramil 16 Banyak Sakti. Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai momen kita ketahui bersama saat ini kita terkena daripada imbas pandemi COVID-19. Kemudian masyarakat juga terkena imbasnya. Ini adalah bagian daripada ketahanan pangan yang menuju kepada ketahanan wilayah. Sehingga pandemi ini tidak begitu terasa di masyarakat. Tambak-tambak di Gampung Ule Jalan menjadi lokasi potensial untuk program ketahanan pangan. Diharapkan program ini dapat diikuti oleh para petani tambak di Kabupaten Aceh Utara. Muhammad melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara.